Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pulau Seribu Masjid. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Amin ya, robal alamin. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe dan share kepada temannya. Di sebuah tempat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah, tinggallah seorang Kiai yang banyak diziarai orang untuk menanyakan berbagai masalah dan memohon nasehat. Namanya adalah Kiai Ali Taita. Kesanalah berziarah pada suatu hari dari salah seorang murid Maulana Syaih Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau bernama Najamuddin. Kelahiran, dasan tumbuh Lombok Timur, yang telah bertahun-tahun tinggal di Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Memang agak sulit orang jika ingin bertemu dengan Kiai Ali Taita. Namun, Alhamdulillah murid Maulana Syaih yang bernama Najamuddin itu sangat mudah sampai ke pintu Kiai itu. Begitu sampai murid Maulana Syaih itu mengucapkan salam. Sesudah menjawab salam, Kiai Ali Taita dengan nada keras mengatakan. Kamu pulang saja ke Lombok. Saya kenal dan tahu gurumu. Saya sering bertemu dalam musyawarah di Gunung Rinjani. Kamu pulang saja ke Lombok. Ucap Kiai Ali Taita. Sumber, buku. Kumpulan Karoma Maulana Syaih Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Disusun oleh. Ders. Tuan Guru Haji Abdul Hayi Numan. Jangan lupa, subscribe dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan video selanjutnya. Matur Tampiasi.